Nah, mami tuh udah masak, tau dari pagi Gendong ya, yang penting makan ya A-a-a-a Koko melon nih, koko melon, ayo mangat A-a-a-a Ingin papa ya, kamu gak mau makan ya Pokoknya apapun akan aku lakukan biar anak mau makan Atau sebenarnya jiwa kita yang sedang terguncang Kita stress karena tidak dapat mengaplikasikan semua teori-teori parenting Dan akhirnya kita terbawa emosi Karena hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita Itu hanya menimbulkan masalah baru Yang pertama, anak aku menjadi trauma untuk makan Dan merasa makan itu adalah kegiatan yang tidak menyenangkan Yang kedua, aku rela jalan 10 km lah pokoknya Ambil gendong anak, yang penting dia makanannya habis Lebih baik anak duduk dengan tegap Karena itu mempengaruhi kontrol rahang dan kemampuan dia dalam mengunyah makanan Ngancam anak, emosi, bahkan nangis bareng sama anak gara-gara dia gak mau makan Kalau anak aku gak mau makan, aku gak mau ambil pusing Ajak ke restoran sesekali untuk membuat suasana makan yang berbeda Dan menjauh ketika aku sedang emosi karena anakku gak mau makan Gak usah terlalu saklek dengan ilmu dan teori parenting Jadi kan itu sebagai acuan, kalau kita tidak bisa memenuhi standar tersebut ya gak apa-apa Karena kita kan kita yang tahu Tetap ikhtiar untuk kasih dia vitamin penambah nafsu makan Napsu makan dan imunitas tubuhnya jadi lebih membaik Yang paling terpenting adalah aman dikonsumsi jangka panjang Sekarang aku jadi lebih santai untuk menghadapi anak aku yang gak mau makan Ada kalanya kita itu berpasrah diri Gak apa-apa kok anak gak mau makan Biarin aja dia lapar dulu Nanti juga minta makan sendiri Ajak makan bareng, bercerita bersama Mungkin dengan kayak gitu aku juga jadi jauh lebih tenang Bunda juga pernah mengalami hal yang sama gak sih? Biarin aja dia